Halo guys, jumpa lagi bersama saya Andi di channel youtube GloriMotor PTK Pakabar guys, salam glory dan salam sehat selalu Guys, pada kesempatan sore ini untuk menjawab permintaan kawan-kawan kemarin Kita akan membuatkan sebuah video pemasangan atau tutorial pemasangan Sock V&D AK333 Berwarna titanium gold Nah, kebetulan kita dapat customer lagi mau pasang AK333 Jadi kita sekalian bikinkan Mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan Ini untuk Vario 125 Olt ya Tapi ke motor lain juga bisa, ke motor Mio, Beat dan lain sebagainya bisa Cuma ukurannya lebih tinggi, ukuran 330 Kalau untuk Sock V&D AK11 dan 777 Nanti kita akan bikinkan juga ya Oke, jadi sementara yang AK333 Ini dia guys Eksklusif kan Jadi Pelanggan memilih AK333 Karena pairnya itu lebih gede juga sedikit Dan di bagian head Tabungnya ini gede Jadi lebih kokoh kelihatannya Nah, cuman untuk Vario 125 memang harus coak sedikit Di bagian selebor bau untuk dudukan tabung ini Tapi sebelum kita coak-mencoak Kita cek dulu Kalau memang tidak perlu coak, kita nggak perlu coak Tapi rata-rata dicoak Seperti KTC Extreme juga harus dicoak Nah, ini juga ada setelan ribbon ya Ini keunggulannya Oke Preload setting Rebound setting Dan ini adjustable Lower head shocknya bisa di adjust lagi Lebih tinggi, oke Ukurannya Ini ya, 330 Motornya itu Tuh Yuk kita lihat yuk Pemasangannya Ini sudah agak longgar Jadi kita bisa bikinkan videonya Jadi pertama-tama yang teman-teman harus lakukan adalah Buka body Buka jok Unboxing motor Jadi dibuka dulu ya Kita kerjain step by step aja Buka dulu joknya ini Baru bodinya samping kiri kanan bisa dicopot ya Jadi untuk kawan-kawan yang Belum pernah bongkar pasang sendiri Jadi kalau bisa dipandu sama kawan-kawan yang sering bongkar pasang motor Atau yang sering unboxing motor Supaya gak kelupaan Tapi kalau kawan-kawan pengen pintar ya coba Copot satu persatu baut Dan diingat model bautnya seperti apa Jadi nanti bisa dipasang kembali Atau enggak di video aja guys Jadi nanti kalian-kawan Bisa rewind videonya Pas ngebukanya gimana gitu Kebanyakan orang-orang bisa unboxing Tapi packaging gak bisa dia Pasang kembali gak bisa Jadi step kedua adalah buka behelnya Kenapa buka behel? Karena bodi ini harus dibuka Kalau enggak buka behel nyangkut Nah itu dia tuh Gila ya Kalau ini paling suka nih ngerusakin motor orang Unboxing motor orang paling senang Ya begitulah metik ya guys Mau gak mau memang harus bongkar sana sini Nah untuk vario old nih Yang uniknya harus buka dulu bagian belakangnya ini Jadi nanti ini ditarik keluar Jadi step pertama adalah buka jok Step kedua buka behel Step ketiga buka ini ya Terserah mau mulai dari sini juga enggak apa-apa Nah itu udah longgar Tinggal dibuka Copot dulu ya Kabelnya Oke Udah copot aman Nih kabel ini ya guys Kabel soket ini ya Yang tersambung ke sini Ini baut wajib dibuka Karena bodinya nempel ke sini Kiri dan kanan Oke Terus soket ini dibuka Karena kabel ini Dia nempel ke Bodi sebelah kanan Oke Nah Buka lagi Baut-baut Intinya kita jelasin stepnya ya guys Buka jok Buka behel Buka belakang Copot soket Kemudian Nah telusurin bautnya Kalau mau buka bodi Yang mana aja Baut-bautnya Diingat Dihitung aja Kiri ada berapa Kanan ada berapa Oke Tuh biasa yang bagian-bagian begini Nggak kelihat nih guys Tapi vario Nggak terlalu sulit lah guys Lebih sulit scoopy kayaknya PCX Apalagi guys Soalnya di PCX itu Ada baut di dalam jok Yang agak rentan Kalau dibuka Sukadol sendiri dia Nah Oke Setelah dapat Nah ini Lihat ya Kawan-kawan Di bawah sini juga ada baut ya Jadi Sebelum kita Memaksa untuk Mencopot bodinya Kita periksa dahulu Baik-baik Sudah dibuka apa belum Kalau udah longgar gini Berarti udah berhasil Kawan-kawan Copot tuh Paling seneng kan Dia unboxing motor orang Oke Kalau udah buka begini Nyaman banget guys Karena kita akan memasang Sob Otomatis Kita harus buka ini guys Dan tanky-nya harus kita Buka sedikit Untuk diangkat Supaya tangan kita Bisa masuk ke dalam Bot-bot tanky-nya Perhatikan ya Satu lagi Satu dua tiga empat Rata-rata empat sih Kalau bawa tanky Nah kalau dia Memang sudah master Jadi sembarang taruh Juga ngerti dia Tapi ya Masih ditaruh Di satu spot lah ya Enggak Sini dikit Sana dikit Sini banyak Jadi biar Nyarinya gampang Nah ini juga Jangan lupa ya Karena Kenapa Sebenarnya Kalau pasang biasa Ini gak perlu coak ya Kalau sok PND AK11 dan 77 Kepalanya tinggal Dinaikin Soknya Langsung masuk Cuman karena kita Harus coak sedikit Di bagian bawah sini Nah ini guys Untuk dudukan Tabung Sok Tabung dari Soknya Jadi ini harus Di papas Oke Untuk buka Spakur belakangnya Memang yang Vario All ini Sepaket dia Tuh Empat balkan Kayaknya ya Wah Hampir copot giginya Guys Oke Nah tanky Udah bisa diangkat Biasanya kita sangga Guys Nah kalau udah diangkat Begini Head unit dari Soknya kan Keliatan Di bawah sini Ini yang lagi dibuka Wah hati-hati Keluar gas deh Belakang Biasa Baut yang udah lama Nggak dibuka Begitu Nah setelah dibuka Terus buka juga Baut sok bawahnya Kelar deh Cuman jangan lupa Untuk pemasangan sok Sangat disarankan Memakai standar 2 Ya guys Karena pas Soknya dicopot Langsung Apa ya Mengatup dia Karena nggak ada Tumpuan lagi Dan pas Kita tarik soknya Juga mesti hati-hati Tuh Bukan mengatup Siapa ya Nggak ada penyangganya Tuh Kita berusaha Mengeluarkan Soknya Ya Dia nekan Kepala soknya Supaya keluar Oke Sedikit lagi Tuh Udah keluar Tuh Blonjor Sudah Oke Step Pembuka Atau Step untuk Ngebuka Soknya Udah Nah Terus Kita harus Buka Selepornya Nah Terus kita ukur Kita potongnya Segimana Oke Disini sih Sebenernya Disini ya Oh iya Disini Oh disana Di depannya Oke Kita ukur dulu ya Oke Kita lihat ya Pemotongan Selebornya Ada yang biasanya Pakai Pisau cutter Tapi Kurang Disarankan Karena Agak Berbahaya Jadi Pakai Canai Saja Ya Guys Tapi Usahakan Pakai Canai Pemotong Mata Potong Jangan Pakai Mata Asah Ya Berbahaya Kawan Kawan Kalau Pecah Bisa Meleset Bisa Kena Muka Sendiri Oke Nah Kita Saksikan Kesukaan Abang Ini Adalah Memotong Memotong Tuh Dia Ngukurnya Begitu Memang Ngukurnya Begitu Karena Tumpuan Sok Di bawah Tapi Kalau Mau rapi Ya Buka Lebih Lebar Ya Guys Potongannya Nah Karena Dia Slebor Itu Agak Tinggi Jadi Kita Potong Dikit Dikit Biar Lebih Aman Ya Jadi Potong Sedikit Demi Sedikit Supaya Dapat Ruang Yang Lebih Nyaman Untuk Megang Canainya Ini Itu Dibarengin Dengan Cutter Cuman Cutternya Usahakan Pakai Yang Tajam Tuh Tadi Kan Agak Naik Sekarang Diratain Setelah Diratain Baru Dilubangin Lagi Ini Bukan Hanya Tutorial Pemasangan Sob Tutorial Merusak Tutorial Apa Yang Namanya Memotong Slebor Bawah Kau Udah Dapat Ruang Nyaman Tinggal Dipotong Sejajar Aja Nanti Dipotong Masuk Masuk Kemudian Dipotong Persegi Udah Dapat Dapat Ruang Jadi Ini Mulai Dipotong Sejajar Nah Ini Sudah Cukup Rapi Jadi Kita Tes Lagi Ngukur Sob Apakah Jarak Sudah Dapat Jadi Kita Harus Ini Jarak Kepala Ini Harus Sudah Bisa Masuk Kedalam Rangka Dudukan Kepala Sob Di Kalau Belum Ini Dilebar Lagi Oke Nah Lubangnya Udah Pas Jadi Kita Langsung Pasang Selebor Kemudian Yang Kita Lakukan Sekarang Adalah Pencocokan Boss Kepalanya Ini Oke Nah Kawan Kawan Satu Yang Harus Diperhatikan Jadi Sok Ini Kan Diameter Lubangnya Kita Harus Sama Dengan Sok Yang Akan Dipasang Oke Jadi Kita Coba Ukur Dulu Kalau Misalnya Beda Kita Cari Boss Supaya Lubang Diameter Dari Bulatan Itu Sama Tapi Kalau Misalnya Kita Nggak Nemu Boss Kita Tinggal Copot Yang Ini Yang Ini Masukin Kedalam Nah Ini Mau Dicopot Oke Jadi Boss Sok Ori Kita Pakai Nah Kawan Kawan Tadi Kita Udah Kur Untuk Vario 125 Old Ini Memang Lubangnya Agak Berbeda Jadi Pakai Yang Langsung Bawaan Dari Vende Mesti Ditambah Sedikit Bosing Tadi Kita Udah Coba Copot Dari Ori Rupanya Masih Agak Sedikit Longgar Jadi Satu Saya Ternyata Cara Adalah Kita Pakai Kembali Yang Vende Terus Kita Cari Bosing Bosing Nya Udah Nemu Dia Harus Double Nah Udah Kaget Jadi Bosing Udah Ditambah Satu Ditambah Satu Lagi Nah Baru Dia Mau Tapi Udah Aman Kan Ngunci Dia Gaket Kecualnya Terlalu Longgar Gak Boleh Ya Guys Oke Bosing Udah Dapat Nah Ini Memang Harus Dilebarin Sedikit Lagi Oh Tiang Untuk Ini Ya Head Sok Ya Oke Oke Sudah Masuk Guys Jadi Tinggal Kita Baut Sudah Masuk Tinggal Dikenjengin Saja Terus Kita Langsung Pasang Bagian Bawah Oke Setelah Terpasang Bawah Sudah Aman Guys Jadi Kalau Kawan Kawan Pasang Sok VND AK33 Yang Harus Coak Selebor Sedikit Ya Memang Butuh Pengorbanan Sedikit Tapi Hasil Setelah Pemasangannya Dijamin Keren Guys Tuh Lihat Porsi Tabungnya Ini Guys Gede Banget Terus Tidak Kalah Dengan AK77 Dan Satu Satu Karena Fitur Yang Paling Disuka Dari Produk VND Ini Adalah Fitur Click Rebound Oke Bawa Udah Kencang Tinggal Bagian Atas Nah Untuk Vario Ini Bagian Headnya Sudah Ada Derat Derat Apa Derat Untuk Bautnya Jadi Kalau Bautnya Udah Diter Kunci Dia Sudah Otomatis Sudah Kencang Ya Guys Oke Dan Salah Satu Keunggulan Dari Vende AK33 Ini Adalah Head Sudah Parten Enggak Bakal Bergerak Gerak Lagi Guys Kalau AK11 Dan 77 Head Masih Bisa Di Adjust Nah Itu Leher Penguncinya Harus Kenceng Kalau AK33 Sudah Langsung Parten Langsung Tinggal Dipasang Dan Jos Kata Si Charles Nah Oke Ini Tutorial Pemasangannya Sudah Terpasang Nah Kalau Tutorial Pasang Kembali Silahkan Di Remind Saja Videonya Oke Guys Untuk Mempersingkat Cerita Untuk Kawan-kawan Yang Suka Dengan Video Dari Kita Nikmati Saja Silahkan Like Comment Dan Jangan Lupa Subscribe Nyalakan Lonceng Notifikasi Untuk Mendapatkan Notifikasi Video Terbaru Dari Glory Motor PTK Saya Handi Salam Glory Dan Undur Dulu Dadah Dari 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 Terima kasih telah menonton!